Pendekar Super S.A.K.T.I, Jilid 06 Adepun Hon-Hon yang menyusuti keringat kuda, ikut mendengarkan semua itu. Tentu saja ia sama sekali tidak setuju dengan pendapat setan botak yang dianggapnya pengecut dan sama sekali tidak tepat menjadi watak orang gagah. Orang gagah mendasarkan wataknya kepada yang baik dan jahat. Betapapun kuatnya lawan, kalau jahat harus ditentang, sebaliknya, biarpun lawan lemah, kalau benar tidak semestinya ditentang, bahkan harus dibantu. Akan tetapi dia tidak peduli akan watak guru dan murid itu, hanya merasa kagum dan ingin sekali melihat tokoh yang dijuluki Iblis Tua Muka Kuda itu. Hon-Hon, lekas pergi ke dalam hutan di depan itu mencarikan buah-buahan untuk suhu. Jangan kembali kalau belum mendapatkan buah-buahan yang cukup banyak. Oh yang seng yang melihat bahwa Hon-Hon mendengarkan percakapan mereka tadi memerintah karena betapapun juga ia merasa tidak senang melihat kacungnya itu mendengar betapa suhunya seolah-olah juri terhadap tokoh yang berjuluk Iblis Tua Muka Kuda itu. Hon-Hon yang juga merasa lapar, mengangguk lalu meninggalkan tempat itu, memasuki hutan yang berada di sebuah lereng dekat kaki gunung itu. Timbul lagi kegembiraan hatinya. Memasuki hutan liar itu seorang diri saja amat menyenangkan hatinya. Ia merasa seolah-olah menjadi satu dengan hutan itu, bebas lepas seperti burung yang beterbangan di antara pohon-pohon raksasa, seperti seekor di antara kera-kera yang berloncatan, kelinci-kelinci yang berlarian. Ah, betapa ingin hatinya untuk menggunakan kesempatan itu melarikan diri. Akan tetapi ia ingin menyaksikan kota raja. Ia juga tahu bahwa kalau ia melarikan diri, tentu akan mudah dikejar setan botak yang amat sakti itu, dan dia tentu akan mengalami hukuman di tangan Owi Yang Seng yang kejam dan suka menyiksa orang. Biarlah ku carikan buah untuk mereka, pikirnya. Belum tiba saatnya bagi dia melarikan diri. Untung baginya bahwa hutan itu mempunyai banyak pohon berbuah yang sudah matang dan tinggal pilih saja. Akan tetapi selagi ia menengadah mencari buah-buah apa yang akan dipilihnya, tiba-tiba ia mendengar suara bentakan-bentakan halus dan nyaring. Komah-i-i-it, sia-at, he-i-i-it. Han-han tertarik dan cepat ia menyelinap di antara pohon-pohon itu ke arah datangnya suara. Ternyata bahwa yang membentak-bentak itu adalah seorang anak perempuan, usianya takkan jauh selisihnya dari usianya sendiri. Bocah itu sedang berlatih ilmu silat, memukul, menangkis, menendang, berloncatan dan sekali-kali mengeluarkan jerit membentak untuk memperkuat pukulan atau tendangan. Anak perempuan berusia 10 atau 11 tahun itu amat cantik dan mungil. Gerakannya gesit bukan main, mengingatkan Han Hong akan sinlian, putri Lao Pangcu. Akan tetapi gadis cilik ini lebih cantik, dan mukanya manis sekali, tidak membayangkan kegalakan dan keliaran seperti yang terbayang pada wajah sinlian. Adapun gerakan-gerakannya jauh lebih cepat daripada gerakan sinlian, hal ini saja menjadi tanda bahwa tingkat kepandaya ilmu silat anak perempuan ini lebih tinggi daripada putri Lao Pangcu. Selain cepat, juga ilmu silat yang dimainkan gadis cilik itu bagi Han Hong kelihatan amat indahnya, seperti menari-nari. Tubuh yang semampai itu berkelebatan, berloncatan dan kadang-kadang membuat gerakan kaki tangan demikian halus dan indah sehingga ia memandang dengan dengong penuh kekaguman. Ada 10 menit anak perempuan itu berlatih, kemudian mengakhiri latihannya dengan tendangan berantai dan tubuhnya mencelat ke atas, ketika kakinya seperti kitiran membuat gerakan menendang secara bertubi-tubi dengan kedua kaki bergantian sampai 5 kali, baru tubuhnya berjungkir balik melompat ke belakang. Indah sekali gerakannya. Bagus sekali tak terasa lagi pujian ini keluar dari mulut Han Hong. Anak perempuan itu menengok dan memandang. Han Hong terkejut dan tahu bahwa dia telah berlaku lancang. Ia mengira bahwa anak perempuan itu, seperti halnya Sin Lian, tentu akan marah dan memakinya. Setelah ia bergaul dengan Sin Lian, kesannya terhadap anak perempuan adalah mudah marah, mudah memaki, akan tetapi mudah pula tertawa. Akan tetapi ia kecelik. Anak perempuan itu tidak marah melainkan memandang kepadanya dengan sinar mata penuh selidik, memperhatikannya dari atas sampai ke bawah, kemudian tersenyum dan melangkah maju menghampirinya. Setelah mereka berdiri saling berhadapan, gadis cilik itu memperhatikan pakaian di tubuh Han Hong, membuat Han Hong menjadi merah mukanya karena ia merasa betapa pakaiannya sungguh tidak boleh dibanggakan. Penuh tambalan dan tidak begitu bersih lagi karena dia belum sempat berganti pakaian. Gadis cilik itu tiba-tiba merogoh saku bajunya dan mengeluarkan dua potong uang tembaga. Tanpa berkata-kata ia menjulurkan tangan, memberikan dua potong uang tembaga itu kepada Han Hong. Tentu saja Han Hong melongo dan tidak mengerti, terpaksa ia bertanya. Untuk apa ini? Sedekah seadanya untukmu. Engkau tersasar jalan, di daerah ini tidak akan kau temui dusun, akan percuma mencari sumbangan. Aku bukan pengemis Han Hong membentak dan mundur dua langkah, matanya memandang penasaran. Gadis cilik itu menatap wajahnya dan agaknya kaget sekali ketika bertemu pandang dengan Han Hong, lalu cepat-cepat menyimpan kembali uangnya dan mengalihkan pandangnya, meneliti pakaian tambal-tambalan dan kaki telanjang itu. Han Hong merasa menyesal mengapa ia membentak karena kini ia tahu bahwa gadis cilik itu sama sekali bukan bermaksud menghinanya, melainkan keadaan pakaianyalah yang membuat anak itu menduga bahwa dia seorang pengemis. Begitu berjumpa, tanpa diminta telah memberi sumbangan, benar-benar hati bocah ini tidak buruk, pikirnya. Cepat-cepat ia berkata dengan suara halus. Aku memang miskin, pakaian ku tambal-tambalan, akan tetapi aku belum pernah mengemis. Maafkan penolakanku. Kembali anak itu mengangkat alis dan memandang dengan heran. Ucapan Han Hong begitu halus dan susunan kata-katanya teratur rapi, bukan seperti seorang anak dusun, apalagi pengemis. Kau, siapakah? Dan apakah kehendakmu datang ke tempat ini? Aku bernama Han, Shisye. Aku hanya seorang kacung yang kebetulan mengikuti perjalanan majikanku. Mereka berhenti di kaki gunung dan menyuruh aku mencari buah-buah di hutan ini. Engkau siapakah? Kalau tadi kau katakan di sini tidak ada dusun, bagaimana engkau bisa berada di sini? Nama ku cu, si Kim. Aku memang penghuni daerah ini, di puncak sana itu. Lebih baik engkau lekas pergi, dan katakan kepada majikanmu agar cepat pergi meninggalkan daerah ini. Daerah ini milik suhuku dan siapapun juga tidak boleh berada di sini. Lekas pergilah bersama majikanmu sebelum terjadi hal-hal yang hebat menimpal kalian. Nona Kim cu, engkau baik sekali. Eh, baik bagaimana? Aku lancang memuji ilmu silatmu, kau tidak marah. Kini engkau menasehati aku agar tidak sampai tertimpa malapetaka. Benar-benar engkau seorang anak yang amat baik. Anak perempuan itu menggeleng kepala. Apa sih artinya baik? Engkau ini yang amat aneh. Pakaianmu seperti pengemis akan tetapi engkau tak pernah mengemis. Pekerjaanmu sebagai kacung akan tetapi sikap dan bicaramu seperti seorang anak terpelajar. Dan kau, agaknya kau pandai ilmu silat, ya? Han-Han cepat menggeleng kepala. Ah, mana aku bisa? Aku tidak bisa ilmu silat. Kalau tidak bisa, bagaimana tadi dapat memuji ilmu silatku? Karena memang bagus dan indah, seperti tarian. Nona Kim Chu, apakah gurumu itu pandai sekali ilmu silatnya? Aku tadi mendengar percakapan majikanku dan muridnya, menyebut-nyebut nama Mabin Lomo yang tinggal di Inkok San. Kenalkah engkau dengan dia? Tiba-tiba wajah gadis cilik itu berubah agak pucat dan seperti lupa diri, dia memegang lengan Han-Han. Wah, celaka! Siapa majikanmu itu, begitu berani mati menyebut-nyebut nama Asuhu? Melihat gadis cilik yang menimbulkan rasa suka di hatinya ini kelihatan gelisah, Han-Han juga memegang tangannya dan berkata menghibur, Nona, tidak perlu khawatir. Majikanku juga bukan orang biasa, julukannya Kang Tau Kwe I. Ihak! Pada saat itu terdengar bentakan. Han-Han! Kau kacung malas! Disuruh mencari buah-buahan malah bermain gila dengan seorang gadis gunung. Han-Han cepat melepaskan pegangannya pada tangan Kim Chu, menoleh dan memandang kepada O yang Seng dengan penuh kemarahan. Ucapan yang menghina dirinya tidaklah mendatangkan kemarahan, akan tetapi teguran itu sekaligus menghina Kim Chu yang begitu baik. Masa Kim Chu dikatakan gadis gunung dan dituduh bermain gila dengan dia? O yang Kong Chu, jangan bicara semibarangan. Kim Chu sudah melepaskan tangannya, dan dengan langkah lebar gadis cilik ini telah menghadapi O yang Seng. Sepasang mati yang tadinya berseri dan bening itu kini kelihatan memancarkan cahaya kilat. Si Han, mengapa manusia macam ini kau sebut Kong Chu? Pantasnya engkau lah yang harus dia sebut Kong Chu, karena menurut pendapatku, dia ini menjadi kacungmu saja masih belum patut. Budak hina, jangan membuka mulut besar kalau tidak ingin kuhajar mulutmu bentak O yang Seng yang menjadi marah sekali. Selama hidupnya baru sekali ini ada orang berani menghinanya seperti itu. Kau yang membutuhkan hajaran Kim Chu berseru dan tubuhnya sudah melesat ke depan dengan serangan kilat. Kedua kepalan tangan yang kecil itu dengan gerakan cepat sekali sudah menghantam ke arah kepala dan dada O yang Seng. Akan tetapi murid Kang Tau Kau ini tertawa mengejek, menggerakkan kedua tangannya untuk menangkap kedua kepalan itu. Anehnya, gadis cilik itu tidak peduli, bahkan membiarkan kedua kepalan tangannya tertangkap, padahal ini merupakan bahaya besar baginya. O yang Seng memperkeras ketawanya karena ia yakin bahwa sekali cengkeram, kepalan kedua tangan gadis itu akan remuk-remuk tulangnya. Namun segera dia berseru kaget, cepat melepaskan cengkeramannya dan berusaha meloncat mundur. Terlambat. Perutnya masih kena serempet ujung sepatu Kim Chu sehingga ia terjengkang ke belakang sambil memegangi perutnya dan meringis. Biarpun tidak mengalami luka, namun setidaknya perutnya menjadi mulas seketika. Dengan kemarahan meluap-luap, O yang Seng kini membalas dengan serangan yang dasyat. Bertempurlah kedua orang anak itu, ditonton oleh Hon Han yang menjadi makin kagum. Jelas tampak betapa gadis cilik itu telah memiliki dasar yang matang, gerakan-gerakannya jauh lebih cepat daripada O yang Seng sehingga dialah yang lebih banyak menghujankan serangan daripada murid setan bota itu. Rebahlah, manusia sombong Kim Chu berseru keras dengan serangan desakan yang sukar sekali dijaga karena kedua tangan itu seolah-olah telah berubah menjadi banyak saking cepat gerakahnya, dan tubuhnya pun berkelebatan di kanan-kiri lawan. Buk! Aduh! Kembali O yang Seng terjengkang karena pukulan tangan kiri Kim Chu bersarang di dadanya. Kini agak tepat kenannya sehingga napasnya menjadi sesak. Namun O yang Seng yang terlatih sejak kecil telah memiliki kekebalan, dan biarpun ilmu silatnya lebih unggul dan ginkangnya lebih tinggi daripada O yang Seng, namun agaknya gadis cilik itu belum memiliki tenaga yang cukup kuat untuk merobohkan lawan dengan beberapa kali pukulan saja. Budak hina, engka sudah bosan hidup O yang Seng marah sekali. Kedua matanya merah, mulutnya menyeringai seperti mulut harimau haus darah. Ia meloncat bangun, menggerak-gerakan kedua lengannya kemudian ia menerjang maju, mengirim pukulan dengan mendorongkan kedua lengannya itu dengan jari-jari terbuka ke arah Kim Chu, tubuhnya agak merendah. Melihat ini, Han-Han terkejut sekali. Itulah pukulan beracun yang dilatih O yang Seng dengan tenaga inti api sebagai hasil latihan merendam kedua lengan ke dalam air beracun mendidih. Kong Chu ia berseru, akan tetapi O yang Seng yang sudah amat marah itu lupa pula akan pesan suhunya bahwa tidak boleh ia semberangan mempergunakan dasar pukulan ilmu HW yang sinci yang itu. Kim Chu yang tadinya sudah beberapa kali berhasil memukul lawannya, tentu saja memandang rendah dan melihat datangnya pukulan, ia menangkis sambil miringkan tubuh. Plak! Aungah! Tubuh Kim Chu terlempar dan masih untung bahwa ketika menangkis tadi ia miringkan tubuh sehingga pukulan api beracun itu tidak mengenainya dengan tepat. Namun hawa pukulan yang hebat itu cukup membuat gadis cilik itu terlempar dan terbanting keras. Dan selagi Kim Chu masih pening, berusaha bangkit, O yang Seng yang masih belum puas telah meloncat dekat dan mengirim pukulan api beracun untuk kedua kalinya. Kalau mengenai tepat dan tidak ditangkis, pukulan ini akan membahayakan nyawa Kim Chu. Jangan Han-Hon cepat loncat mendekat dan mendorongkan kedua tangannya menyambut pukulan maut yang dilakukan O yang Seng itu. Des, air ih. Kini tubuh O yang Seng yang terlempar ke belakang sampai 3 meter lebih dan jatuh bergulingan, lalu meloncat bangun dengan muka pucat sekali. Kedua lengannya seperti terbakar rasanya dan tenaganya tadi begitu bertemu dengan dorongan Han-Hon telah membalik dan membuat ia terlempar. Saking nyeri, marah dan heran ia sampai bengong terlongong. Akan tetapi pada saat itu berkelebat bayangan setan botak dan Han-Hon mengeluh karena ia sudah roboh tertotok oleh setan botak yang tahu-tahu telah berada di situ. Anak setan, dari mana kau mencuri pukulan itu bentak setan botak yang kemudian menoleh kepada O yang Seng dan bertanya, O yang Kong Chu, engkau tidak apa-apa? O yang Seng menggeleng kepala, kini kemarahannya ditimpakan semua kepada Han-Hon. Cepat ia menyambar sebatang kayu yang terletak di bawah pohon, kemudian meloncat ke depan dan menggunakan ranting itu memukuli tubuh Han-Hon yang tertotok dan tidak mampu bergerak itu. Terdengar suara bakbuk-bakbuk ketika ranting itu jatuh seperti hujan di seluruh tubuh Han-Hon. Pengejut bentakan ini dikeluarkan oleh Kim Chu yang telah menerjang maju dan sebuah tendangannya tepat mengenai lengan O yang Seng yang memegang ranting sehingga ranting itu terlepas di atas tanah. O yang Seng sendiri meloncat ke belakang karena khawatir kalau mendapat serangan susulan dari gadis cilik yang amat cepat gerakannya itu. Di depan gurunya, tentu saja ia tidak berani lagi menggunakan pukulan api beracun. Kim Chu menolong Han-Hon dan membangunkannya, akan tetapi Han-Hon sudah dapat bergerak kembali dan kini ia bangkit duduk. Biarpun totokan setan botak itu amat liai, akan tetapi karena tubuh Han-Hon memang memiliki sifat luar biasa, hanya sebentar saja anak ini terpengaruh. Dengan kemauannya yang hebat, timbulah hawa tantian dari pusarnya, mendorong jalan darahnya sehingga pengaruh totokan itu buyar. Budak hina, kacung busuk. Tunggu saja, kalian tentu akan kuhajar sampai mampu So yang Seng menudingkan telunjuknya dan mengancam. Engkau bangsawan berwatak rendah melebih anjing Kim Chu balas memaki dan diam-diam Han-Hon kecewa sekali mendengar betapa gadis cilik ini pun pandai memaki seperti Sin Lian. Dia sendiri amat marah kepada Oh Yang Seng dan diam-diam ia meraih ranting yang terletak di depannya, yang tadi dipergunakan Kong Chu itu untuk mencambuki tubuhnya. Akan tetapi perhatian Oh Yang Seng segera terpecah dan tertarik ketika ia mendengar suara ketawa terkempeh-kekeh yang amat aneh, persis suara ringkik kuda. Ketika ia memandang, kiranya suhunya telah bertanding melawan seorang kakek berpakaian hitam yang aneh sekali. Kakek itu mukanya persis muka kuda, lonjong dan meruncing ke depan. Rambutnya riap-riapan, namun pakaiannya yang serbah hitam itu amat indah dan mewah, dihias pinggiran benang yang kuning emas. Caranya bertanding melawan gurunya juga aneh. Mereka itu tidak bergerak-gerak dari tempat masing-masing. Si mukanya kuda itu berdiri dengan kedua kaki terpentang, tangan kiri bertolak pinggang dan hanya dengan tangan kanan yang dibuka jari-jarinya saja ia menandingi setan botak. Ouyang Seng belum pernah melihat suhunya berwajah serius seperti ketika berhadapan dengan si mukakuda itu. Suhunya berdiri tegak pula dengan kedua kaki teguh memasang kuda-kuda, yang kiri di belakang yang kanan di depan, kemudian tangan kanannya menampar dengan jari terbuka ke arah dada si mukakuda. Andai kata didiamkan saja pukulan itu pun tidak akan menyentuh baju si mukakuda. Akan tetapi pukulan itu bukanlah sebarang pukulan, melainkan pukulan dasyat yang amat ampuh dengan ilmu hawe yang sinciang. Hai ya hai 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 si mukakuda itu meringkik lalu menggerakkan tangan kanannya seperti menangkis. Bukan tangan setan botak yang ditangkisnya, melainkan hawa pukulan itu yang bagaikan angin panas menyambar-nyambar dasyat. Dari kibasan atau tangkisan tangan kanan iblis tua mukakuda ini bertiup hawa yang dingin luar biasa karena untuk menghadapi pukulan sakti lawan, ia pun mengeluarkan ilmunya suat im sinciang yang berhawa dingin melebih salju. Dar, pertemuan dua hawa yang bertentangan itu menimbulkan suara nyaring di barengi sinar berapi, seperti pertemuan dua hawa imdan yang di angkasa yang menimbulkan kilat halilintar. Tubuh kedua orang tokoh besar itu tergetar dan masing-masing mundur dua langkah. Hai ya hai hai. Hwe yang sinciang tidaklah begitu buruk si mukakuda tertawa mengejek. Keng Tau Kwe gak kelihat diam-diam terkejut sekali. Dari pertemuan tenaga sakti itu tadi saja ia sudah dapat mengukur kehebatan suan im sinciang yang ternyata dapat menandingi ilmunya. Padahal di dalam hatinya ia sudah menganggap bahwa Hwe yang sinciang yang dilatihnya itu paling hebat di dunia. Ia menjadi penasaran dan mukanya merah oleh hejekan lawan. Siang Kuan Li, kau sambutlah ini. Kini dari tempat ia berdiri, setan botak itu mengerahkan seluruh tenaga Hwe yang sinciang disalurkan ke dalam sepasang lenganya. Mengepulah uap putih dari sepasang lengan itu yang kulitnya berubah makin merah seperti besi dibakar. Melihat ini, kembali si mukakuda terkekeh meringkik-ringkik, namun sambil meringkik itu dia pun telah mengerahkan tenaganya sehingga kedua tangannya tampak mengebulkan uap pula. Uap putih yang bergerak naik, keluar dari dalam lengan bajunya. Biarpun sepasang lengan mereka itu masing-masing mengeluarkan uap putih, akan tetapi sesungguhnya amatlah jauh bedanya. Uap yang keluar dari sepasang lengan setan botak adalah panas, sebaliknya yang mengebul keluar dari lengan si mukakuda adalah uap dingin. Bentakan Kang Tau Kwe itu disusul dengan mencelatnya tubuhnya ke udara dan ia telah menerjang si mukakuda dengan pukulan Hwe yang sinciang sekuatnya. Namun si mukakuda yang tahu pula akan kelihayaan serangan ini sudah melesat pula ke atas untuk menyambut pukulan lawan dengan pukulan suat in sinciang pula. Kalau gebrakan yang pertama tadi dilakukan di atas tanah dan masing-masing hanya ingin mengukur kehebatan ilmu pukulan lawan, kini mereka bertumbuhkan di udara dengan pengerahan tenaga sepenuhnya. Karena kini mereka mengerahkan seluruh tenaga dan menggunakan kedua telapak tangan, maka benturan tenaga yang berlawanan sifatnya ini terjadi dengan dasyatnya. Ledakan keras disusul sinar terang menyilaukan matu dan tubuh keduanya mencelat ke belakang seperti dilontarkan. Hanya bedanya, kalau Kang Tau Kwe iroboh setengah terbanting sehingga ia terhuyung-huyung di atas tanah, adalah si mukakuda dapat berjungkir balik dengan indahnya dan kemudian turun ke atas tanah dalam keadaan tenang. Hal ini membuktikan dalam hal gintang, ilmu meringankan tubuh, si mukakuda masih berada di atas setan botak tingkatnya. Suhu, Suhu, tolong! Mendengar seruan muridnya ini, Kang Tau Kwe i meloncat ke kiri di mana Ouyang Seng sedang dihajar oleh Hon Hon dengan ranting, dicambuki dan setiap kali Ouyang Seng hendak melawan, Hon Hon dibantu oleh Kim Chu. Di keroyok dua, Ouyang Seng menjadi repot sekali, dan tubuhnya sudah babak belur dihajar sabetan ranting di tangan Hon Hon. Sambil meloncat, Kang Tau Kwe i mengulur tangannya dan tiba-tiba saja Hon Hon dan Kim Chu kehilangan lawan karena Ouyang Seng telah lenyap dari depan mereka. Ketika mereka memandang ke depan, ternyata pemuda tanggung itu telah dikempit oleh lengan Kang Tau Kwe i yang sudah mengangguk ke arah si mukakuda sambil berkata, Siang Kuan Li, Suat Im Seng Siang yang tersohor itu tidak buruk. Karena aku ada keperluan di kota raja, tidak ada waktu untuk lebih lama melayanimu. Kau perdalam ilmumu itu agar kelakalau ada kesempatan dapat kita bertanding tiga hari tiga malam lamanya. Si mukakuda meringkik keras sekali, kemudian menjawab, Gak lihat, engkau memang licik. Akan tetapi karena tidak sengaja kau datang melanggar wilayahku, biarlah kali ini kuampuni nyawamu. Lain kali boleh kita bertanding sampai mampus untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita. Mendengar ucapan mereka itu, Han Han mendapat kesan bahwa keduanya adalah orang-orang yang tinggi hati dan sombong, menganggap diri sendiri terpandai. Akan tetapi pada saat itu, Kang Tau Kwe i sudah menoleh kepadanya dan membentak, Han Han, hayo kita kembali. Pada saat itu Han Han merasa betapa tangan kirinya dipegang orang, dipegang oleh sebuah tangan yang berkulit lunak halus. Tanpa melirik ia mengerti bahwa yang memegang tangannya tentulah anak perempuan yang bernama Kim Kwe tadi. Ia merasa suka kepada anak ini, merasa seolah-olah mereka telah menjadi sahabat lama. Dan ia pun maklum bahwa ikut kembali bersama Kang Tau Kwe i dan Ouyang Seng berarti mengalami siksaan karena Ouyang Seng tentu akan membalas dendam. Maka ia lalu berkata dengan suara lantang. Saya tidak mau kembali. Saya tidak suli lagi dipaksa menjadi pelayan Ouyang Kongcu yang jahat dan kejam. Sepasang mati setan botak mengeluarkan sinar kemarahan. Sejenak ia memandang tajam, lalu terdengar kata-katanya, Engkau telah mencuri ilmu pukulanku, dan sekarang engkau tidak mau ikut, sepatutnya engkau mampus. Setelah berkata demikian, dengan lengan kiri masih mengempit tubuh muridnya, Kang Tau Kwe i mendorongkan tangan kanannya ke arah Hon Hon. Ia memukul anak itu dengan Hwe i yang sinci yang dari jarak jauh dengan penuh keyakinan bahwa sekali pukul tubuh bocah itu tentu akan menjadi hangus. Hon Hon maklum akan datangnya bahaya, maka ia menjadi nekat. Cepat ia pun mengerahkan seluruh kemauannya dan memaksa hawa di pusarnya bergerak ke arah kedua lengannya yang ia dorongkan menyambut pukulan kakek botak itu. Des Hon Hon tertumbuk hawa yang amat panas. Kedua lengannya yang ia dorongkan seolah-olah remuk seperti ditusuk-tusuk jarum nyerinya. Tubuhnya terlempar ke belakang, bergulingan dan ia roboh dengan mata mendelik. Ia telah pingsan. Kim Chu lari menubruknya dan melindungi tubuhnya sambil berteriak ke arah kakek botak yang memandang terheran-heran, jangan bunuh dia. Kang Tau Kwe I Gak liat benar-benar terheran-heran dan penasaran bercampur marah bukan main menyaksikan betapa kacungnya itu mampu menangkis dorongannya sehingga tidak roboh hangus dan mati, melainkan hanya pingsan saja. Dan ia juga dapat merasakan betapa dorongan anak itu mengandung hawa yang jauh lebih panas daripada tingkat yang dimiliki Oung Yang Seng. Tingkat seperti itu tidak mungkin dapat dimiliki anak ini kalau hanya meniru-niru Oung Yang Seng dalam berlatih, maka timbulah kecurigaannya bahwa kacung itu tentu telah menggerata ke dalam daerah terlarang di gedung di Tiongkongan itu yang menjadi tempat ia berlatih dengan rahasia. Bocah setan, pencuri bungsu. Mampuslah ia mengirim pukulan lagi, tidak peduli bahwa pukulannya kali ini membahayakan pula Kim Koo yang berlutut di dekat tubuh Hon Hon. Ges, hawa yang amat dingin menangkis pukulannya dari samping. Kiranya Mabin Lomus yang keanli, si muka kuda itu telah menangkisnya dan kini berdiri bertolak pinggang sambil berkata, Gak lihat, apakah hengka sudah tidak memandang aku sebagai orang setingkat, bahkan lebih tinggi daripadamu. Di daerahku ini tidak boleh hengkau membunuh orang sembelarangan saja tanpa seizinku. Siang keanli, aturan apa ini? Bocah ini adalah kacungku sendiri, mauku bunuh atau tidak? Apa sangkut pautnya dengan musetan botak itu membentak marah? Mabin Lomus tertawa meringkit. Engkau boleh membunuh bocah itu, akan tetapi aku pun akan membunuh muridmu itu. Gak lihat makin marah. Mengapa? Hem, engkau ini tua bangka yang pura-pura bodoh. Kalau tidak ada bocah itu yang menolong muridku dari pukulan muridmu, apakah kau kira aku tinggal diam saja? Kalau bocah ini tadi tidak menangkis pukulan muridmu, tentu aku yang turun tangan dan apa kau kira muridmu masih dapat hidup sekarang? Aku sudah memandangmu kamu yang buruk, apa engkau berani memandang rendah kepadaku? Aku telah mengampuni muridmu, apakah engkau masih berkeras hendak membunuh anak ini? Tapi, dia bukan muridmu, dia kacungku. Kau keliru. Setelah dia menolong muridku, berarti dia pun menjadi orang inkoksan. Ah, engkau tidak tahu siapa dia. Hem, dia telah mencuri ilmuku. Itu bukan alasan. Salahmu sendiri. Pendeknya, aku melarang engkau membunuhnya dan kalau engkau hendak melanjutkan pertandingan, silakan. Setan botak itu meragu. Ia tidak sayang kepada Hong Hong dan ia tidak peduli anak itu menjadi murid inkoksan. Apalagi mengingat kakek anak itu. Hanya ia membenci anak itu yang sudah mencuri HWI yang sinciang, sungguh pun ia tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Ia mendengus marah. Baiklah, lain kali masih banyak waktu untuk membunuhnya dan lain kali aku akan membalas kebaikanmu ini setelah berkata demikian. Sekali berkelebat lenyap lah setan botak itu bersama muridnya. Panggil saudara-saudaramu, bawa dia ke atas Mabin Lomo berkata kepada Kim Chu dan ia pun berkelebat lenyap dari tempat itu. Kim Chu lalu memasukkan dua buah jari tangannya ke dalam mulut, menekuk lidah dan bersuit keras dan nyaring sekali. Suara suitan itu bergema keempat penjuru dan dari sana sini terdengar suitan-suitan dalasan. Tak lama kemudian muncullah dua orang anak laki-laki dan dua anak perempuan yang usianya antara 10 sampai 13 tahun, berlari-larian dengan gerakan ringan. Mereka itu adalah anak-anak yang tampan dan cantik, dan segera mereka merubung Kim Chu dengan hujan pertanyaan sambil memandang tubuh Han Hong yang masih menggelepak pingsan di atas tanah. Nanti saja ku ceritakan. Namanya si Ye Hon, dia murid baru suhu. Mari bantu aku menggotongnya ke puncak. Beramai-ramai lima orang anak ini menggotong tubuh Han Hong. Sambil bercakap-cakap mereka menggotong Han Hong mendaki puncak dan asik sekali Kim Chu menceritakan peristiwa yang telah terjadi tentang Kang Tau Kwe I Gak Liat yang sudah lama mereka dengar namanya itu. Siapakah sebenarnya kakek yang mukanya berbentuk muka kuda ini? Seperti telah diceritakan setan botak kepada muridnya, dia bernama siang keanli dan julukannya adalah Mabin Lomo. Kakek ini di waktu mudanya adalah seorang pembesar tinggi kerajaan Beng Tiau, akan tetapi karena menyalahgunakan kedudukannya dan bersikap sewenang-wenang mengandalkan kedudukan, harta dan terutama sekali ilmu silatnya yang tinggi, ia dimusuhi orang-orang gagah di dunia Kang Hong sehingga akhirnya ia dipecat. Siang keanli lalu melarikan diri dan memperdalam ilmunya sehingga kemudian ia muncul sebagai seorang tokoh atau datuk golongan susat, melakukan segala macam perbuatan kejam dan tidak peduli akan peri kemanusiaan. Namanya makin meningkat dan ditakuti semua orang setelah belasan tahun yang lalu ia berhasil mendapatkan sebuah di antara ilmu-ilmu yang mukjizat dan tinggi yang seolah-olah disebarkan oleh penghuni pulau es yang hanya dikenal dengan sebutan Kuai Lojin, kakek aneh. Bersama-sama dengan puluhan orang tokoh Kang Hong dia mengejar dan memperebutkan ilmu-ilmu ini dan akhirnya ia kebagian ilmu yang diciptakannya menjadi suat Im Sin Chiang, di samping setan botak yang mendapatkan ilmu inti sari tenaga yang sehingga ia dapat menciptakan ilmu HWI yang Sin Chiang. Biarpun puluhan tahun Mabin Lomo hidup sebagai seorang manusia iblis, namun di dasar hatinya dia adalah seorang yang berjiwa patriot. Dia tidak secara langsung menentang pemerintah penjajah Manchu, akan tetapi dilubuk hatinya ia membenci bangsa Manchu ini. Maka ia lalu memilih Ingkok San di pegunungan Taihaung San, di mana ia mengumpulkan anak-anak berusia belasan tahun, anak-anak yang bertulang dan berbakat baik, juga yang memiliki wajah yang elok-elok. Ia sudah mengumpulkan belasan orang-anak yang ia gembleng sebagai murid-muridnya dengan cita-cita untuk kelak membentuk barisan murid-murid yang pandai untuk menentang dan menggulingkan pemerintah penjajah, memimpin rakyat yang berniat memerontak terhadap kerajaan Manchu. Mabin Lomo boleh jadi kejam dan tak berperih kemanusiaan terhadap lawan-lawannya, akan tetapi ia memimpin murid-muridnya penuh ketekunan dan kasih sayang, bersikap seperti seorang kakek terhadap cucu-cucunya. Namun di samping kasih sayang ini, ia pun menekankan disiplin yang amat keras sehingga kalau perlu ia tidak segan-segan untuk memberi hukuman yang mengerikan kepada murid yang bersalah. Ingkok San, puncak lembah berawan, merupakan puncak indah yang mempunyai banyak lapangan datar. Di situ Mabin Lomo membangun beberapa buah pondok untuk dia dan murid-muridnya. Han Hon digotong naik ke puncak Ingkok San dan dibawa masuk ke sebuah pondok. Mabin Lomo sendiri mengobati anak ini dari pengaruh dorongan hawa-hawi yang sinci yang yang amat hebat. Dalam beberapa hari saja Han Hon sudah sembuh kembali. Ketika ia siuman dari pingsannya, ia melihat Mabin Lomo, Kim Chu dan dua orang anak laki-laki berada di pondok menjaganya. Ia cepat bangkit dan memandang ke sekeliling. Sinar matanya penuh pertanyaan ditujukan kepada Kim Chu. Anak perempuan ini tertawa lalu berkata, Han Hon, engkau berada di Ingkok San dan engkau telah menjadi seorang di antara kami, menjadi murid suhu. Mendengar ini, Han Hon cepat meloncat turun dan berdiri memandang kakek muka kuda. Aku, aku tidak mau menjadi murid di sini. Aku tidak mau belajar silat. Eh, kenapa? Han Hon Kim Chu bertanya heran. Engkau sudah memiliki pukulan sakti. Kalau engkau pandai silat, tentu tidak akan mudah dipukul orang, seperti yang dilakukan Kong Chu keparat itu kepadamu. Dengan keras kepala Han Hon menjeleng. Belajar silat menjemukan, membuang waktu sia-sia belaka. Kalau sudah pandai hanya dipakai untuk memukul orang. Aku benci ilmu silat. Kalau aku tidak bisa silat, aku tidak akan berdekatan dengan orang pandai silat dan tidak akan mengalami pukulan. Wah, seorang jantan harus berani menghadapi pukulan, malah membalas lebih hebat lagi. Harus tabah dan tegas agar tidak sampai kalah oleh orang lain. Apakah senangnya menjadi orang lemah dipukul orang kanan-kiri dan menjadi pengecut? Ucapan ini keluar dari seorang anak laki-laki usianya paling banyak 10 tahun, bahkan lebih muda dari Kim Chu yang kurang lebih berusia 11 tahun. Han Hon yang merasa dimaki pengecut menjadi marah sekali. Ia menghadapi anak itu dan membentak. Kau bilang aku pengecut? Siapa yang pengecut? Bukan aku, melainkan engkau lah. Engkau, di luar kesadarannya, dalam kemarahannya Han Hon kembali telah memandang anak itu dengan sinar matanya yang aneh, membentaknya dengan suara yang mengandung getaran hebat. Anak laki-laki itu menjadi pucat. Tubuhnya menggigil, kemudian jatuh berlutut dan mulutnya berbisik-bisik. Ya, aku, akulah yang pengecut. Hei, ii, sute. Mengapa kau ini Kim Chu meloncat dan menarik bangun anak itu? Han Hon menjadi sadar dan teringat akan peristiwa aneh yang sama ketika ia marah-marah kepada Sin Lian dan Lau Pang Chu. Ia terkejut dan cepat menahan kemarahannya, menggunakan kekuatan kemauannya untuk tidak melanjutkan pengaruh aneh yang menguasai dirinya dan yang kalau ia pergunakan mudah saja mempengaruhi orang lain itu. Ia menundukkan mukanya, tidak peduli terhadap anak itu yang telah bangkit berdiri dan terheran-heran berkata, Apa yang terjadi? Ah, apakah aku mimpi? Eh, tak mungkin. Seruan ini keluar dari mulut Mabin Lomo dan ia sudah meloncat maju dan memegang kedua pundak Han Hon, memaksa anak itu memandang wajahnya. Han Hon sudah pernah diperiksa seperti ini oleh Lau Pang Chu dan juga oleh Kang Tau Kwei, maka sekali ini ia berlaku cerdik. Cepat ia menindas segala perasaannya sehingga batinnya berada dalam keadaan kosong. Maka ketika pandang matanya bertemu dengan pandang Mat Sima Bin Lomo, kakek itu tidak mendapatkan sesuatu yang aneh kecuali sinar matu bocah itu benar-benar amat terang dan tajam, seolah-olah dapat menjenguk ke dalam hatinya melalui sinar matanya. Hem, aneh sekali. Bocah aneh, engkau akan hidup senang menjadi murid di sini, akan tetapi di samping itu pun engkau harus belajar taat. Aku menjamin kepada semua muridku kelak akan menjadi jago yang sukar dicari bandingnya, akan tetapi kalau tidak taat dan melanggar peraturan, akanku hukum berat. Kalau berhati keras dan berkepala batu seperti engkau, sekali dijatuhi hukuman, lehermu akan putus. Hayo lekas ceritakan kepadaku tentang dirimu dan siapa saja yang pernah memberi pelajaran ilmu silat kepadamu. Dilubuk hati Hon Hon menentang, akan tetapi ketika ia mengering kepada Kim Chu, ia melihat gadis cilik itu berkedip-kedip dan mengangguk kepadanya, pandang mati anak perempuan itu penuh kekhawatiran dan penuh pembelaan. Sadarlah Hon Hon, ia tidak boleh main-main. Kakek ini tidak kurang kejamnya daripada setan botak. Kalau ia menentang dan dibunuh, apa untungnya? Pula belajar di sini agaknya lebih menyenangkan, terutama karena di situ ada Kim Chu yang manis budi. Ia duduk kembali di pembaringan menghadapi Mabin Lomo. Teringat ia akan tata susila, dan karena ia tidak melihat jalan keluar lagi, terpaksa ia lalu menekuk lututnya, berlutut di depan kakek muka kuda itu sambil berkata. Teo Chu Si Ye Hon menerima kebaikan suhu untuk memberi bimbingan. Hehehe, anak baik, lekas ceritakan riwayatmu. Tunggu dulu, mari kita keluar dan kau Kim Chu, kumpulkan semua saudaramu agar mengenal muridku yang baru, Si Ye Hon. Hon Hon mengikuti mereka keluar dari pondok dan ternyata di luar pondok itu adalah tanah datar berumput yang luas sekali. Dari jauh tampak awan putih berkelompok seperti sekelompok domba berbulu putih. Hawanya dingin sekali dan di sekeliling tempat itu tampak halimun tipis seperti sutrap putih yang jarang. Seperti juga tadi, Kim Chu memasukkan dua buah jari tangan ke mulut lalu bersuit nyaring beberapa kali. Terdengar suitan-suitan balasan dari empat penjuru dan tak lama kemudian datanglah berlari-larian 15 orang anak-anak yang sebaya dengan Kim Chu, sekitar 10-13 tahun usianya. Jumlah semua murid, termasuk Hon Hon, ada lima orang anak perempuan dan empat belas orang anak laki-laki, kesemuanya sembilan belas orang. Dengan metel, terbelalak Hon Hon melihat bahwa tiga orang laki-laki di antara mereka cacat, yang seorang buntung kaki kirinya, seorang buntung lengan kirinya dan seorang lagi buntung kedua daun telinganya. Namun gerakan mereka sama cepatnya dengan yang lain. Bahkan si buntung kaki itu pun dapat berlari cepat dibantu sebatang tongkat. Mabin Lomo duduk di atas sebuah batu hitam yang halus permukaannya, kemudian menarik tangan Hon Hon dan menyuruh anak itu duduk di dekatnya sambil mengelus-elus kepala anak itu. Diam-diam Hon Hon merasa agak terharu. Benarkah guru barunya ini adalah seorang yang kejam? Sentuhan tangan pada kepalanya mendatangkan perasaan haru karena semenjak ia tidak berayah ibu lagi, belum pernah ada orang mencurahkan kasih sayang seperti kakek ini. Namun hanya sebentar saja ia sudah dapat menguasai keharuan hatinya. Nah, berceritalah, muridku. Jangan sungkan-sungkan dan banyak aturan, Hon Hon Sute, adik seperguruan kata Kim Ksu gembira. Di sini kita berada di antara keluarga sendiri. Benar. Benar sekali teriak anak-anak itu dan mereka pun duduk mementuk lingkaran kipas menghadapi Hon Hon dan guru mereka. Timbul kegembiraan di hati Hon Hon. Agaknya guru dan murid-muridnya ini merupakan orang-orang yang amat baik. Maka lenyaplah keraguan dan kesungkanan hatinya dan ia pun mulai bercerita. Namaku Sye Hon dan kedua orang tuaku, seluruh keluarga terbunuh oleh orang-orang mancu yang kejam. Ah ah ah, aku juga begitu. Orang tuaku juga. Keluargaku juga terbunuh orang mancu. Hon Hon tercengang. Semua anak itu, delapan belas orang banyaknya termasuk Kim Ksu, berteriak-teriak mengatakan bahwa orang tua dan keluarga mereka pun terbasmi oleh orang-orang mancu. Mengapa begini kebetulan? Ataukah kakek Muka Kuda itu memang sengaja mengumpulkan murid-murid dari keluarga yang terbasmi orang mancu? Betapapun juga, ia menjadi terharu dan baru kini terbuka matanya bahwa bukan dia seorang saja yang bernasib buruk, kehilangan orang tua dan keluarga yang menjadi korban keganasan orang mancu. Baru sekarang yang berkumpul di Inkok San saja sudah ada begini banyak, belum yang tidak ia ketahui. Seorang diri aku mengembara merantau tak tentu arah tujuan. Kemudian aku bertemu dengan Lau Pangcu dan menjadi muridnya hampir setengah tahun. Kau maksudkan Lau Pangcu Ketua Peklian Kaipang Mabin Lomo tiba-tiba bertanya. Benar, Suhu. Hem, apa saja yang ia ajarkan kepadamu? Dalam waktu lima bulan lebih teacu hanya belajar memasang kuda-kuda dan langkah-langkah kaki saja, di samping belajar bersemedi dan mengatur pernapasan. Bagus, coba kau berlatih langkah-langkah kaki menurut ajaran Lau Pangcu. Han Han mulai tertarik kepada kakek ini. Berbeda dengan Lau Pangcu, agaknya guru baru ini penuh perhatian terhadap dirinya, maka sekaligus timbul kegeirahan hatinya untuk belajar. Ia lalu melangkah ke depan, kemudian memainkan gerak-gerak langkah yang pernah ia pelajari dari Lau Pangcu, atau lebih tepat dari Sin Lian karena anak perempuan itulah yang lebih banyak memberi petunjuk-petunjuk kepadanya. Ia sudah siap untuk bersikap sabar apabila murid-murid yang lain akan mencertawakannya karena ia tahu bahwa mereka itu rata-rata, seperti Kim Chu, tentu telah memiliki kepandaya ilmu silat yang tinggi. Akan tetapi ternyata mereka itu tidak ada yang tertawa, hanya memandang penuh perhatian. Setelah selesai mainkan langkah-langkah itu, Han Han kembali duduk di dekat gulunya yang mengangguk-angguk. Baik sekali. Dasar-dasar langkah yang diajarkan Lau Pangcu tepat dan memudahkan engkau mempelajari ilmu selanjutnya. Sekarang lanjutkan ceritamu. Kemudian muncul Nkeng Tau Kwe yang membasmi perkelian Kaipang dan dia memaksa aku ikut pergi bersamanya dan menjadi kacung di gedung Pangeran Ouyang Cinkok di Tiongkwan. Aku dipaksanya melayani semua keperluan dia dan Ouyang Seng yang berlatih ilmu silat di sana. Sampai setahun lamanya aku menjadi kacung mereka, lalu mereka mengajak aku melakukan perjalanan menuju ke Kota Raja dan akhirnya bertemu dengan Suhu di sini. Nanti dulu, Han Han. Selama setahun engkau bekerja kepada Gak Liat. Apakah dia mengajar silat kepadamu? Sama sekali tidak, Suhu. Hem, kalau tidak sama sekali, bagaimana engkau bisa melakukan pukulan Hwe yang Sintiang? Pukulan Hwe yang Sintiang Han Han memandang gulunya yang baru ini penuh keheranan. Teo Chu sama sekali tidak mengerti dan tidak bisa. Perlihatkan lenganmu. Han Han mengangsurkan kedua lengannya. Mabin Lomo memegang tangan muridnya ini dan menekan. Rasa dingin menjalar ke dalam tangan Han Han, membuat kedua lengannya menggigil. Makin lama makin dingin dan karena ia merasa tidak tahan, terpaksa ia mengerahkan hawa dari pusarnya untuk melawan hawa dingin ini. Hawa panas yang timbul karena latihan-latihan secara diam-diam di tempat latihan setan botak merayap keluar melalui kedua lengannya dan kedua lengan itu menjadi hangat kembali. Mabin Lomo melepaskan kedua lengan anak itu dan berkata, alisnya berkerut. Han Han, awas jangan engkau membohong. Apakah engkau minta dihukum? Ketika kebetulan Han Han mengerling ke arah Kim Chu, ia melihat wajah anak perempuan itu menjadi pucat dan anak itu memberi tanda dengan kedipan mata. Teo Chu sama sekali tidak membohong. Memang setan botak itu tidak memberi pelajaran apa-apa kepada Teo Chu. Dari mana engkau bisa mendapatkan hawa panas yang keluar dari tantian di pusar muajah yang tadinya ramah dari kakek itu kini menjadi bengis, seperti muka seekor kuda marah. Wajah Han Han menjadi merah karena malu. Teo Chu mencurinya dari mendengarkan ajarannya kepada Ooyang Sen dan secara diam-diam Teo Chu berlatih seorang diri tanpa mereka ketahui. Anak-anak itu kini tertawa, akan tetapi sama sekali bukan mencertawakannya karena terdengar mereka memuji. Bahkan Kim Chu bersorak, bagus sekali. Engkau cerdik sekali, Han Han. Han Han memandang anak-anak itu, hampir tidak percaya dia. Juga gurunya kelihatan gerang dan mengangguk-angguk. Bagaimana mereka ini? Mendengar dia mencuri malah dipuji, dan dikatakan cerdik. Agaknya Mabin Lomo mengerti akan kebingungan muridnya, maka ia berkata, kemajuan hanya dapat diperoleh dengan kecerdikan. Untuk memperoleh kemajuan, segala jalan dapat ditempuh, bahkan mencuri pun baik saja. Demi tercapainya cita-cita, segala care boleh digunakan dan tidak ada yang buruk. Anak-anak semua, contohlah perbuatan Han Han yang cerdik. Di dalam hatinya Han Han sama sekali tidak menyetujui pendapat ini, akan tetapi mulutnya tidak membantah. Bahkan ia mulai meragukan pendapatnya sendiri berdasarkan kitab-kitab filsafat yang menyatakan bahwa kalau jalan yang ditempuh buruk, maka hasilnya pun tidak baik. Kalau dia yang benar, mengapa semua murid Mabin Lomo ini menerima dan menyetujui nasihat guru ini? Betapapun juga, kebenaran pendapat Mabin Lomo sudah terbukti. Kalau dia tidak mencuri, mana mungkin dia bisa memiliki kekuatan yang timbul dari latihan merendam kedua lengan datam air panas, bahkan membakarnya dalam nyala api tulang-tulang manusia. Han Han masih terlampau kecil untuk dapat yakin akan kebenaran, dan tentu saja anak seusia dia itu mudah terpengaruh keadaan sekelilingnya. Tanpa ia sadari, mulailah pengaruh-pengaruh buruk kaum sesat memasuki hatinya. Coba ceritakan bagaimana caramu melatih kedua lenganmu di sana, kata Pulama bin Lomo dengan suara memerintah. Anak-anak yang lain tidak ada yang bergerak atau mengeluarkan suara, semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Pertama-tama Teocu merendam kedua lengan ke dalam air mendidih, yaitu air yang dicampuri obat-obatan dan racun oleh Kang Tau Kwei, entah racun apa. Mula-mula memang terasa panas, akan tetapi dengan memperkebal tekat dan memperkuat kemauan sambil mengerahkan hawa dari pusar ke arah kedua lengan, akhirnya Teocu kuat bertahan sampai semalam suntuk. Kemudian karena Teocu disuruh menggodok batu bintang, Han Han berhenti dan teringat dengan hati menyesal mengapa ia ceritakan ini semua. Ilmu yang dipelajari itu adalah rahasia. Mengapa ia begitu bodoh untuk menceritakan kepada orang lain? Kalau barang rahasia dibuka, tentu saja akan hilang keampuhannya. Batu bintang? Benar-benarkah si botak menggunakannya? Di mana ia mengumpulkan batu bintang itu mebin Lomo bertanya penuh perhatian. Han Han tidak dapat mundur lagi. Biarlah ku ceritakan sampai pada batu bintang itu saja, pikirnya. Batu-batu bintang itu didapatkan di sepanjang sungai Wonghor di sebelah timur kota Tiongkwan. Lalu bagaimana? Teruskan desakan ini keluar dari mulut para murid Mabin Lomo yang agaknya ingin sekali tahu bagaimana Kero melatih diri untuk mendapatkan ilmu pukulan sakti inti api itu. Diam-diam Teocu lalu merendam kedua tangan Teocu ke dalam air larutan batu bintang yang mencair setelah digodok berhari-hari lamanya. Panasnya hampir tak tertahan, akan tetapi berkat ketekanan Teocu, akhirnya Teocu kuat juga. Nah, hanya itulah yang secara diam-diam Teocu lakukan, akan tetapi, sesungguhnya Teocu tidak pernah mempelajari ilmu pukulan apa-apa dari Keng Tau Kwei. Inilah yang dinamakan bakat dan jodoh. Hon-hon, engkau berbakat secara ajaib sekali sehingga tanpa bimbingan engkau dapat berhasil melatih Hwei Yang Sinciang. Dan engkau berjodoh dengan kami, berjodoh untuk menjadi muridku dan ini merupakan nasib baikmu. Aku akan menyelidiki Hwei Yang Sinciang, dan kelak engkau akan membuat Gakliat kecelik karena kau akan melawannya dengan ilmunya sendiri. Hahaha, jangan khawatir, aku akan menyempurnakan latihanmu di samping kau mempelajari ilmu ciptaanku. Akan tetapi, untuk itu membutuhkan waktu yang lama dan ketekunan yang luar biasa. Sekarang engkau harus melakukan kewajiban bersembah Yang dan bersumpah, muridku. Bersumpah Hon-hon tertegun dan terheran ketika melihat murid-murid itu tanpa diperintah telah berlari-lari dan mempersiapkan meja senah yang di ruangan depan pondok. Semua murid harus menjalankan sumpah, ia mendengar Kim Chu berkata. Gadis cilik ini membawa sesetel pakaian dan menyerahkannya kepada Hon-hon. Untuk sementara kau pakailah dulu pakaian seorang suheng, kakak seperguruan, ini sebelum dapat kubuatkan yang baru untukmu. Yang ada hanya warna putih ini. Warna apa yang paling kau sukai? Putih, jawab Hon-hon sekedarnya. Ia tidak ingin memakai pakaian orang lain, akan tetapi karena pakaiannya penuh tambalan dan kotor, dan dia tidak tega untuk menolak kebaikan Kim Chu, ia menerimanya juga. Pula, bukankah ia kini sudah menjadi murid di situ, berarti menjadi seorang di antara anak-anak itu? Masa ia memakai pakaian seperti pengemis? Lekas kau pakai pakaian itu dan membersihkan diri. Suhu telah menanti untuk upacara pengambilan sumpah. Hayo kuantar, di sana ada air. Tanpa menanti jawaban, Kim Chu memegang tangan Hon-hon, ditariknya dan diajak berlarian ke belakang puncak. Ternyata di situ terdapat sumber air yang amat sejuk dan jernih sehingga segala batu-batuhan di dasarnya tampak jelas dan air itu sendiri agak kehijauan saking jernihnya. Lekas kau mandi dan tukar pakaian, Sute. Mendengar sebutan Sute ini, sejenak Hon-hon tertegun kemudian ia teringat akan Sin Lian yang juga menyebutnya Sute, adik seperguruan. Ia tersenyum dan diam-diam merasa gelih hatinya. Ada dua orang gadis cilik yang keduanya lebih muda daripadanya, akan tetapi keduanya adalah Sucinya, kakak perempuan seperguruan. Eh, kenapa kau tersenyum-senyum dan tidak lekas mandi? Hon-hon tertawa. Engkau, engkau baik sekali, Suci. Tentu saja. Bagaimana seorang Suci tidak baik kepada Sute-nya? Kau pun harus baik dan taat kepada Sucimu. Nah, hayo lekas mandi dan tukar pakaian bersih. Hon-hon mendekati air dan hendak membuka bajunya. Akan tetapi ia melihat betapa Kim Chu masih berdiri di situ menghadapinya dan memandangnya, maka ia melepaskan lagi baju yang sudah ia pegang untuk ditanggalkan. Eh, Suci. Harap jangan memandang ke sini. Mengapa sih? Malu ah. Kim Chu mengangkat alisnya, membelalakan kedua matu kemudian tertawa terkepeh-kekeh, menutup mulut dengan tangan sambil membalikan tubuh membelakangi Hon-hon. Hai hai hik, engkau benar-benar orang aneh. Apakah tubuhmu mempunyai cacat? Maka kau malu untuk ditonton. Lekaslah mandi dan tukar pakaian, aku menanti di sana. Jangan lama-lama karena suhu sudah menunggu. Gadis cilik itu berlarian pergi dan Hon-hon cepat menanggalkan pakaian, kemudian membersihkan tubuh dengan pikiran melayang-layang. Benar aneh. Apakah bagi anak-anak di situ bertelanjang di depan orang lain bukan merupakan hal yang membuat malu? Ia tidak mau mempedulikan hal itu lebih lanjut, melainkan cepat ia mandi. Air itu dingin sekali, membuatnya menggigil. Akan tetapi seperti biasa, berkat kekuatan kemauannya yang luar biasa, secara otomatis timbul hawa dari pusarnya melawan rasa dingin sehingga tubuhnya tidak menggigil lagi, bahkan terasa sejuk dan segar. Setelah cepat-cepat berpakaian dengan warna putih yang bersih dan masih baru, memakai pula sepatu yang disediakan oleh Kim Chu, Hon-hon merasa seolah-olah menjadi orang baru. Di dalam saku baju itu ia menemukan sebuah pita rambut, maka setelah memerasa rambutnya sampai kering, ia lalu mengikat rambutnya di atas kepala dan ketika pemuda tanggung ini kembali ke pondok, semua murid Mabin Lomo memandangnya dengan meco berseri dan kagum. Apalagi Kim Chu. Nona cilik ini menyambutnya dengan kata-kata memuji. Sute, engkau benar-benar tampan dan gagah. Dipuji secara begitu terbuka di depan banyak anak-anak, wajah Hon-hon menjadi merah. Mabin Lomo tertawa dan memanggilnya dari belakang meja sembahyang. Hon-hon, muridku yang baik. Lekas engkau menyalakan sembilan batang hil dan bersembahyang, kemudian berlutut di depan meja sembahyang untuk bersumpah menirukan semua kata-kataku. Baik, suhu. Hon-hon menghampiri meja sembahyang, ditonton semua murid di situ. Sambil menyalakan sembilan batang hil, ia mengangkat muka memandang. Di atas meja sembahyang itu terdapat arca setengah badan, arca seorang kakek tua yang wajahnya kering, hidungnya agak bengkok seperti hidung burung. Wajah yang tampan dan gagah akan tetapi membayangkan kekejaman. Arca siapakah itu ia berbisik, akan tetapi gurunya tidak menjawab, dan sebaliknya ia mendengar suara kimcu di sebelah kanan. Jangan banyak bertanya. Itu arca sumacowasu, kakek guru sisuma. Hem, arca itu tentulah arca guru Mabin Lomo atau kakek guru yang dipuja-puja di tempat itu. Ia tidak peduli lalu mulai bersembahyang, mengacung-acungkan dupa bernyala itu dengan sikap hormat. Kemudian menancapkan hiu, dupa, itu di atas tempat dupa dan menjatuhkan diri berlutut dengan kedua tangan terkepal di depan dada. Pada saat itu, terdengar suara Mabin Lomo yang ditujukan kepadanya. Murid baru si Yehon, sekarang bersumpahlah dan meniru semua kata-kataku. Baiklah, suhu. Terucu siap, jawab Hon Hon. Bulu tengkuknya meremang juga karena suasana hening itu menyeramkan, apalagi dengan asap hiu yang mengepul dan berbau harum, dan ditambah suara Mabin Lomo yang terdengar parau mengandung getaran penuh kesungguhan. Maka bersumpahlah Hon Hon, tidak sepenuh hatinya karena ia hanya menirukan ucapan Mabin Lomo, dia bukan bersumpah secara sukarela, hanya untuk syarat paksaan. Teucu si Yehon bersumpah dihadapan Chowiswi yang mulia bahwa mulai saat ini Teucu menjadi murid suhu siang keanli dan berjanji akan belajar dengan tekun dan rajin, mematuhi segala perintah dan larangan suhu, siap untuk menerima hukuman apapun juga jika Teucu melakukan pelanggaran. Mulai saat ini, Teucu menyerahkan jiwa raga ke tangan suhu siang keanli yang akan menurunkan ilmu-ilmu warisan dari Chowiswi yang mulia. Ilmu-ilmu itu kelakakan Teucu pergunakan untuk mengangkat tinggi nama besar Chowiswi dan nama besar Suhau, untuk mengusir penjajah dari tanah air dan untuk melaksanakan segala perintah suhu. Di dalam hatinya, Hon Hon Amat tidak setuju dengan isi sumpahnya itu. Tentang ketaatan dan hukuman ia dapat menerimanya, akan tetapi mengapa setelah tamat belajar, cita-citanya hanya mengusir penjajah dan mengangkat tinggi nama guru? Mengapa tidak disebut-sebut tentang kewajiban para pendekar yang membela dan mempertahankan keadilan dan kebenaran, membela orang-orang tertindas dan menentang pihak yang sewenang-wenang? Akan tetapi agaknya Mabin Lomo memiliki ilmu untuk menjenguk isi hati orang, demikian pikir Hon Hon, karena kakek itu lalu mengajak mereka duduk di lapangan di luar pondok kemudian berkata, Hon Hon dan semua muridku, jangan kalian mudah disesatkan oleh pendapat orang-orang yang menyebut diri pendekar-pendekar Chowis, bahwa seorang yang berkepandaian berkewajiban untuk membasmi orang jahat dan membela orang benar. Karena jahat dan baik atau benar itu merupakan pendapat pribadi yang seringkali menyesatkan. Yang penting bagi kita adalah kita sendiri. Tunjukkanlah setiap tindakan kalian untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Manusia adalah makhluk yang paling tidak mengenal budi, sehingga akan percuma belaka kalau kalian menggunakan kepandaian demi orang lain. Keliru sama sekali. Yang penting adalah diri kita sendiri dan demi tercapainya cita-cita kita, yaitu mengusir penjajah dan membentuk pemerintah bangsa sendiri dengan kita sebagai tokoh-tokoh pimpinan. Kembali timbul keraguan di dalam hati Hon Hon akan segala yang pernah dibacanya tentang syarat-syarat menjadi seorang budiman dan gagah, karena ia melihat semua murid mengangguk-angguk dengan wajah berseri, dan ia pun merasa bahwa yang terpenting di atas segalanya memang diri sendiri lebih dahulu. Buktinya, dia sudah banyak mengalami penghinaan dan kesengsaraan, tidak ada orang yang membelahnya. Kalau dia tidak membelah diri sendiri, tentu selamanya ia akan hidup terhina dan sengsara seperti itu. Pula, kalau dia tidak berkepandaian tinggi bagaimana ia akan dapat mengusir penjajah dan terutama sekali, menghancurkan tujuh perwira terutama perwira muka berwok dan muka kuning bangsa mancu yang telah membasmi semua keluarganya? Hon Hon, sebagai murid baru kini engkau mendapat kesempatan untuk bertanya. Tanyakanlah apa yang perlu kau ketahui, dan jangan sembunyi-sembunyikan perasaan. Segala pertanyaanmu akan ku jawab, kata Mabin Lomo. Sampai lama Hon Hon memandang gurunya yang baru ini. Sukar baginya untuk menilai kakek yang bermuka kuda ini karena muka itu tidak membayangkan sesuatu kecuali keanehan. Ia tidak tahu apakah gurunya ini jahat dan keji seperti setan botak, ataukah baik dan gagah seperti lau pangcu. Betapapun juga, ia tahu bahwa gurunya ini amat liai, dan pribadi suhunya diliputi banyak keanehan. Ingin ia mengetahui riwayat gurunya. Karena itu tanpa ragu-ragu lagi ia lalu bertanya. Hanya ada sebuah pertanyaan teocu. Yaitu, siapakah suhu ini, bagaimana riwayat suhu dan siapa pula cowis yang kita puja-puja itu? Terdengar seruan-seruan heran di antara murid-murid yang berada di situ. Semua murid ketika diterima selalu diberi kesempatan bertanya, akan tetapi mereka semua menanyakan tentang ilmu silat. Baru sekali ini ada murid baru yang datang-datang bertanya tentang riwayat gurunya dan riwayat cowis yang amat dihormati itu. Kim Chu memandang gurunya dengan wajah khawatir, karena ia takut kalau-kalau gurunya akan marah dan semua murid maklum betapa akan hebat akibatnya kalau guru itu marah. Akan tetapi aneh. Mabin Lomo malah tertawa dan suara ketawanya persis kuda yang meringkik-ringkik. Para murid lainnya tidak ada yang merasa heran, akan tetapi Hon-Hon kembali memandang suhunya dengan matlah, terbelalak. Memang gurunya ini seorang aneh, lebih aneh daripada setan botak. Pertanyaan yang aneh, akan tetapi sudah semestinya kalau murid-muridku mengenal siapa sesungguhnya guru mereka, terutama sekali cowis mereka. Dengarlah baik-baik, murid-muridku, karena sesungguhnya kalian adalah murid-murid dari orang yang bukan sembarangan. Cowesu kalian yang kita puja-puja itu adalah keturunan pangeran, nama lengkapnya adalah Sumakyat. Ilmu silatnya tinggi bukan main, seperti dewa. Murid-muridnya hanya dua orang, yaitu aku sendiri dan suhengku yang bernama Sumahoat, putranya sendiri, putra tunggalnya. Betapapun, tekun dan rajin aku belajar, namun dibandingkan dengan supekmu, uagurmu, Sumahoat itu, aku masih kalah jauh kakek itu menarik napas panjang seolah-olah ceritanya mengingatkan gak akan masa lalu dan membuatnya termenung sejenak.